Intro Halo what's up guys Balik lagi bersama saya Akbar Di video game MotoGP 20 Oke kali ini kita bakalan lanjut lagi Untuk championship kita Bersama dengan Great Binder Kita udah ikut kualifikasi dan hasilnya Kita harus puas dengan star Di posisi ke 12 saja Kita belum bisa berhasil mendapatkan Pole position untuk di balapan kita kali ini Gak apa-apa ya kita bakalan terus Nge-push ke depan teman-teman untuk mendapatkan juara Kembali di balapan kita kali ini di circuit Bukelo, Italy guys oke Oke namun sebelum mulai kita bakalan setting Band menggunakan medium-medium Untuk depan belakang ya Dan untuk feelnya kita gak bakalan nambah Tetap segini aja oke Oke namun sebelum mulai buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe ya Jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya Kasih like, share, dan berikan komentar di bawah oke Oke dan untuk starting ini jadinya Untuk depan position dimenangkan oleh Mark Marquez Kemudian diikuti Guartararo dan juga Dovizioso Di posisi ke 3 untuk startnya Kita berada di row ke 4 bersama dengan Akagami Dan juga Morbidelli teman-teman ya Oke diikuti Petrucci, Bagdaya, Mirzar, Kuespargaru, Oliveira Kemudian di row ke 7 dan row ke 8 Ada Yaronne, Rabat, Livona, dan Leg Marquez Di posisi ke 22 guys Oke ini dia guys, Brad Binder berada di posisi ke-12 untuk startnya Ini dia langsung open gas, full gas disini Oke ini dia, kita masih bertahan di posisi Oke kita berada ke posisi ke-13 Danilo Petrucci langsung ngeset ke depan Oke ini dia langsung ke overtake Morbidelli di depan kita Langsung keberanjak ke posisi ke-7, ke-8 Teman-teman di belakang Mavri Pinyales Oke, oke Berbenturan kita dengan Mavri Pinyales dan juga Morbidelli Mavri Pinyales, crash teman-teman Di awal-awal start, sayang sekali Dan Akagami di belakang kita Kita berhasil beranjak ke posisi ke-9 Dan kita berada di belakang Danilo Petrucci dan juga Alec Rins Oke ini dia langsung overcheck Alec Rins Dan juga Danilo Petrucci masih side by side Kedah dengan Rins Oke ini dia, kita berhasil beranjak ke posisi ke-7 Di belakang Kral Kraslow dan juga Jack Miller Oke ini dia langsung kita overcheck kembali Oke agak lili ban belakang kita Masih kita dihasilkan dengan Kral Kraslow Oke Kral Kraslow berusaha untuk masuk Dari sisi kanan Kita berakhir beranjak ke posisi ke-6 Di belakang area Dovisielso Dovisielso meletak ke posisi ke-5 Langsung overcheck Dovisielso teman-teman Kita masuk ke sektor ke-3 Berada di posisi ke-5 Di belakang Jack Miller Langsung kita breaking disini di titungan ke-10 Langsung overcheck Jack Miller Kita berhasil beranjak ke posisi ke-4 teman-teman Di awal-awal star Dari star di posisi ke-12 Mantep ya Oke ini dia, kita masuk ke titungan ke-12 Berada di belakang Fabio Quartararo di posisi ke-4 Balai Tinto Rossi di posisi ke-2 Kemudian Mark Marquez di posisi pertama Memimpin balapan menjelang laps ke-2 ini Oke ini dia, kita masih bertahan di posisi ke-4 Di belakang Quartararo Kita masuk ke final corner Kita akan masuk ke laps ke-2 guys Masih bertahan kita di posisi ke-4 Oke ini dia langsung top guys lagi disini Track lurus Di jelang laps ke-2 Masih ada Fabio Quartararo di depan kita Belipunan di posisi ke-18 Dan Dovisielso berada di belakang kita Di posisi ke-5 di beti Jack Miller Oke ini dia langsung kita overcheck Fabio Quartararo Oke malam lebar kita di titungan pertama Agak sedikit nafsu juga teman-teman ya Oke ini dia, masuk ke-2 segitu dengan Fabio Quartararo Perbutuhan posisi ke-3 yang sangat segitu Tengah menantara monster Antara Petrona, Siawaha dan juga Red Bull KPM Oke ini dia langsung overcheck Fabio Quartararo breaking Kita di tikungan ke-4 Terus satu mengejar Valentino Rossi yang ada di posisi ke-2 Dan juga Mark Marquez di posisi pertama Oke ini dia langsung ke-2 breaking di tikungan ke-6 Masih kita dua segitu dengan Valentino Rossi Masih kita side-by-side dengan Valentino Rossi Oke agak sedikit nafsu juga teman-teman ya Valentino Rossi di belakang kita Berusaha untuk mengejar kembali teman-teman Oke kita masih berada di posisi ke-2 Di belakang Mark Marquez Valentino Rossi masih membayangi kita di posisi ke-3 Dan 0,934 detik gap kita dengan Valentino Rossi Oke semakin dekat jarak kita dengan Mark Marquez Yang ada di posisi pertama Lalu siap-siap kita untuk meng-overcheck Mencari celah untuk bisa mencari posisi pertama dari Mark Marquez Oke ini dia langsung ke-3 breaking di tikungan ke-12 guys Masih kita di belakang Mark Marquez Masih bersatu yang melejar Sangat dekat sekali Mark Marquez Oke ini dia langsung kita masuk ke tikungan ke-13 Dan ke-14 langsung kita lewati dengan nilai Ini dia menjelang final corner guys Ini dia langsung kita overtake Mark Marquez Masih belum bisa-besisi side-by-side dengan Mark Marquez Masih kita dua sikit dengan Mark Marquez guys Oke ini dia masih belum bisa mengalah Mark Marquez Oke langsung kita open glass disini track lurus Langsung Mark Marquez masuk kembali dari sisi kiri Non-overtake kembali kita di track lurus Kita masuk ke laps ketiga teman-teman Oke masih ada Valentino Rossi di belakang kita Langsung kita overtake kembali Mark Marquez Langsung kita masuk ke tikungan pertama Oke malah sedikit melebar Mark Marquez langsung masuk kembali dari sisi kanan Langsung tovertake kembali Oke ini dia breaking kembali di tikungan kedua Masih kita dua sikit dengan The Baby Alien Perebutan posisi pertama yang sangat skit sekali Di laps ketiga ini Oke kita berhasil beranjak ke posisi pertama Dan untuk jalan kita dengan Mark Marquez agak sedikit aman 0,034 detik get kita dengan Mark Marquez Sangat dekat sekali teman-teman Tepat di belakang kita The Baby Alien Membun titik kita di belakang Harus hati-hati Oke ini dia kita masuk ke tikungan ke-6 dengan mulus Langsung kita breaking di tikungan ke-7 Lewati tikungan ke-7 dengan mulus Langsung kita open glass lagi disini Breaking kembali kita di tikungan ke-8 High Speed Corner Kita akan masuk ke sektor ketiga teman-teman Oke ini dia breaking kembali Satu detik lebih game kita dengan Mark Marquez Yang ada di posisi kedua di belakang kita Untuk jarak kita dengan Mark Marquez Menjauh teman-teman ya Di sektor ketiga ini Dengan kita bisa mempertahankan posisi pertama kita ini teman-teman Jangan sampai kita crash Jangan sampai kita melakukan kesalahan Yang berakibat fatal Ataupun di overtake kembali oleh Marquez Oke ini dia lewat tikungan ke-12 dengan mulus Kembali kita masuk ke sektor ke-4 teman-teman Ke final sector Langsung kita pulgas lagi disini Ini dan jelang final corner Langsung kita breaking kembali Oke hati-hati udah agak sedikit sliding-sliding Ban belakang kita ya Agak sedikit licin juga teman-teman Soalnya pakai medium untuk ban belakangnya Oke ini dia langsung kita pulgas lagi disini Track lurus menjelang laps ke-4 Kita masih bertahan di posisi pertama Menjauh jarak kita dengan Mark Marquez yang ada di posisi ke-2 Kemudian Valentino Rossi masih bertahan di posisi ke-3 Quartararo di posisi ke-4 Jack Millard di posisi ke-5 Dan ofisiaso di posisi ke-6 Dikuti Danilo Petrucci Oke Kekal Kratzlo mengoptek Bagnaia Bertanjak ke posisi ke-9 Masuk kita ke tikungan ke-2 Ini dia lewati tikungan ke-3 dengan lurus Langsung kita open gas lagi disini Track lurus menjelang sektor ke-2 Lalu ini dia langsung kita breaking di tikungan ke-4 teman-teman 2 detik lebih ya gap kita dengan Mark Marquez yang ada di posisi ke-2 Untuk jarak kita dengan Mark Marquez sangat-sangat aman teman-teman Kalau misalkan dilihat dari gap waktu kita ya Oke ini dia kita masuk kembali ke tikungan ke-7 dengan lurus Menjelang tikungan ke-8 high speed corner Langsung kita breaking kembali guys Hati-hati Kita harus tetap konsentrasi Harus bisa mendapatkan podium pertama pokoknya teman-teman ya Oke udah agak sedikit sliding Untuk ban kita konsumsi ban belakang khususnya ya Ini agak sedikit lebih Apa ya Agak sedikit lebih habis teman-teman Untuk bagian sisi kanannya Soalnya memang Untuk Si tikungan di sirikut model ini lebih banyak ke kanan ya Kita lebih banyak miring ke kanan ya Makanya untuk bagian sisi ban belakang sisi kanan Ataupun ban depannya juga teman-teman ya Lebih habis Dari sisi-sisi yang lainnya Oke ini dia langsung kita breaking kembali di final corner Menjelang laps ke-5 teman-teman Kita masih bertahan di posisi pertama Untuk jaraknya kita aman Tapi tetap kita harus waspada Jangan sampai kita lengah Bisa saja Mark Marquez Memberikan serangan-serangan yang tidak terduga ya Meskipun jaraknya juga jauh Oh ini dia Kita masuk ke laps ke-5 Masih ada Mark Marquez di posisi ke-2 Oke Kuartanaro beranjak ke posisi ke-3 Menconversi dengan Valentino Rossi Valentino Rossi melarot ke posisi ke-4 di laps ke-5 ini guys Oke ini dia langsung kita breaking kembali di tipungan ke-2 Gas lagi di sini Breaking kembali Masuk kembali ke tipungan ke-3 Agak sedikit sliding ban belakang kita Oke harus hati-hati guys Soalnya udah mulai licin ban belakang kita ya Jangan sampai kita terlalu nafsu untuk pencet gas Yang ini akan misalkan kita terlalu nafsu Kayaknya bakalan gak ada sliding juga teman-teman ya Oke ini dia langsung kita tugas lagi di sini Breaking kembali kita di tipungan ke-7 Oke ini dia Kembali kembali kita di tipungan ke-8 teman-teman Masih kita bertahan di posisi pertama Sisa laps Tinggal satu laps lagi ya Laps ke-6 teman-teman Untuk kita menjadi juara di balapan kita Sisa kali ini di sini ke-6 teman-teman Ini dia breaking kembali kita di tipungan ke-10 guys Langsung kita tugas lagi di sini Masuk ke tipungan ke-11 Oke langsung kalau kita tipungan sebelah Yang lalu menjelang tipungan ke-12 Langsung kita break kembali Di tipungan ke-12 Oke agak sedikit lebar di tipungan ke-12 guys Langsung kita tugas lagi di sini Kita akan masuk ke final sector Masuk ke tipungan shikian dan lulus Oke ini dia menjelang final corner Ini dia langsung kita breaking di tipungan terakhir Oke hati-hati Malam lebar di tipungan terakhir Di laps ke-5 ini Gak apa-apa langsung kita masuk kembali ke lintasan Oke ini dia track lulus Kita akan masuk ke final corner Final laps teman-teman ya Di laps ke-6 ini Oke ini dia menjelang tipungan pertama Langsung kita breaking di tipungan pertama Hati-hati guys Oke agak sedikit lebar lagi di tipungan pertama Langsung kita open gas lagi di sini Masuk kembali ke tipungan ke-2 Oke jarak kita masih tetap jauh ya Dari magma cash yang ada di posisi ke-2 Kita sangat aman ya teman-teman Kita leluasa buat nipus ke depan Mempertahankan posisi pertama kita Oke ini dia masuk kembali ke tipungan ke-5 dengan bonus Langsung kita open gas lagi di sini guys Dibulang tipungan ke-6 Masuk kembali di tipungan ke-6 Oke ini dia lewat tipungan ke-6 Ban kita udah mau habis nih teman-teman Ini kita udah masuk ke final laps ya Kalau misalkan kita masih di laps ke-5 Dengan keadaan ban seperti ini Kayaknya bakalan agak sedang juga tengok untuk nge-push Lebih jauh lagi dengan ke depan ya Itu ini dia menjang tipungan ke-12 Langsung kita breaking di tipungan ke-10 maksudnya Oke malah sedikit lebar Langsung kita tugas lagi di sini Oke langsung kita lewati tipungan ke-11 dengan bonus Kembali kita masuk ke tipungan ke-12 Breaking kembali Oke hati-hati guys Oke udah agak-agak sedikit sliding juga Kita harus hati-hati teman-teman Dengan penggunaan ban seperti ini ya Sisa ban di laps-laps terakhir ini Oke kita lewati tipungan si camp terakhir dengan bonus Langsung kita masuk ke final corner Breaking kembali kita di tipungan terakhir teman-teman Oke ini dia hati-hati Oke langsung kita masuk ke track lurus Menjelang garis finish Tempat berada di depan kita Dan ya ini dia teman-teman Kita bisa mendapatkan juara pertama kembali Di circuit Mugello, Itali Mantap ya Oke guys dan ini dia untuk hasil balapan kita kali ini Di circuit Mugello, Itali Dan di posisi pertama kita berhasil mendapatkan podium pertama Untuk Bradbinder ya Dengan best lap 1 minit 47,466 detik Diikuti Mark Marquez di posisi kedua Kemudian Fabio Quartararo di posisi ketiga Valentino Rossi di posisi keempat Sayang sekali ya Valentino Rossi belum bisa mendapatkan podium Untuk dibalapan kita kali ini Kemudian Jack Miller berada di posisi kelima Ante Adovicioso di posisi ke enam Daniel Petrucci Alec Marquez Kyle Kraslo Dan diikuti oleh pembalap-pembalap yang lainnya guys Oke kita lihat sampai bawah Oke dan Fabric Vinales ternyata belum berhasil Untuk melanjutkan balapan Soalnya tadi crash ya Pas di awal-awal start Pas di awal-awal laps teman-teman ya Oke dan untuk Raider Championshipnya Kita berada di posisi pertama Dengan 125 poin Tetap bertahan di posisi pertama Menjadi raja teman-teman ya Masih kita mempertahankan posisi kita di Raider Championship Kemudian diikuti Mark Marquez di posisi kedua Oke guys itu dia untuk belapan kita kali ini Di Circuit Mogeli Utelik Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini Silahkan kasih like Jangan lupa share Jangan lupa berikan komentar di bawah Dan yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe ya Jangan lupa klik juga lonceng otomikasinya Oke Yaudah kami juga thanks for watching Keep a respect and have a nice day Bye bye Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like